Intro Hola mi amigos Bienvenido a Ryugo Gaming Polveremos para kontinuar PES 2021 Mission Impossible Athletic Bilbao Oke teman teman Jadi di episode sebelumnya Itu kita sayang sekali Kita harus kalah dari Real Madrid 2-1 di markas mereka Padahal ya sebetulnya Secara permainan kita lumayan lah Bisa mengimbangi Cuman memang Serangan balik dari Madrid ya Terutama umpan-umpan terobosan dari mereka Itu betul-betul merepotkan kita ya Terutama yang terakhir yang goalnya Hazard Yang kedua itu betul-betul memang Sangat bagus umpan terobosannya Dan kita betul-betul kewalahan Dan mungkin sedikit ada kesalahan strategi juga Dari Pep Guardiola waktu kemarin ya Melawan tim sekelas serangan Madrid Tidak melakukan strategi defensif Apalagi bermain di kandang mereka Dan tapi akhirnya Untungnya kita berhasil kembali Segera kembali ke jalur kemenangan Kita berhasil mengalakan Rayo Fayekano 2-0 di kandang Dan sementara ini Di posisi kita sementara ini Masih berada di beringat ke-6 Ya masih berkutat di situ Jadi Sementara kita masih bersaing dengan Real Betis ya Lebih ke Real Betis Yang mana nanti Di episode saya hari ini Kita akan langsung head-to-head dengan Betis Dan kita akan main kandang lagi Mengenai Betis Dan Di putaran pertama Di Benitovia Marin Kita kalah dari Betis 1-0 Kalau nggak salah 1-0 Kalah kita Nah Oke Sekarang Masalah itu oke Dan kemudian sekarang Masalah mengenai masalah Bursa transfer Lagi-lagi ini masih Di dalam bursa transfer Kurang lebih masih 1 minggu sebelum ditutup Ya bursa transfer Nah Jadi gini Kemarin kalian juga ada yang saran Memang Kalau memang dirasa cukup Nggak usah dipaksain Beli pemain Aku setuju sih Setuju sih Setuju sih Jadi memang Sebetulnya Kalau aku melihat dari Squad yang dimiliki oleh Bilbao sekarang Memang sih Bukan yang terbaik Istilah itu memang Dibandingkan dengan Klub-klub lain lah Seperti Valencia Atletico Sevilla Madrid, Barcelona Dan laylannya Betis Bahkan menurutku masih kalah Tapi paling enggak Untuk squad Bilbao sekarang ini Dengan Performa dari Bilbao Seperti ini menurutku Sudah cukup oke menurutku Kombinasi antara Pemain tua, muda Segala itu Maksudku Masih cukup oke Menurutku Kita lihat tuh Digi Prada Gunai Simons Yang sudah cukup matang Belum ada Cadangan-cadangnya Suga oke Terus Iligo Martinez Yang sudah senior Dan laylannya itu Menurutku masih oke Semuanya Dan mungkin Bisa jadi Mungkin aku akan Bertahan Bertahan dulu Untuk musim ini Untuk musim ini aja Untuk bursa transfer Januari ini Mungkin aku akan coba Bertahan dulu Kecuali mungkin Special case Di Alex Berengger Kalau Berengger Bisa terjual Aku akan beli Berenice ya Tapi kalau gak mungkin Sudah aku akan beli Siapa-siapa Untuk musim ini Baru nanti musim depan Baru mungkin nanti Akan beli pemain Nah tujuhnya kenapa Jadi gini Ini kan sekarang kita lihat Kita punya budget Yang itu transfernya 29,5 juta Dan gajinya 3 juta Sekarang ini Dan itu kan nanti Masih bertambah ya Kayak kemarin kan Jadi per bulannya Kita masih dapat uang terus Plus nanti Yang cukup besar Bonusnya itu Di akhir musim Bonus dari ini ya Biasanya itu ini Sebentar Untuk akhir musim itu Kita ke budget setting Nah biasanya itu ini Season objective Sama competition price bonus Itu biasanya akan Cukup besar Nanti di akhir musim Ya lumayan lah besar Dalam artian itu langsung Satu Satu Kayak satu Satu paket Langsung ya berkisar Di atas 5 juta Langsung 10 juta 15 juta Tergantung Nah ini tergantung posisi kita juga Nah Jadi aku juga berharap Disitu Nah nanti Semoga dengan Itu Nanti Plus nanti mungkin Mislim depan kita bisa jual beberapa Kita bisa beli pemain yang lebih Berkualitas bintang Ya gak tau siapa nanti yang akan datang Tapi disoba dulu aja Sementara Menurutku masih oke sih Tergantung itu Asli berengger Dan sekarang strateginya Berengger itu rencananya Kan sudah ada tawaran Memang nih Dari Valencia Nah Rencananya berengger Akan aku Perpanjang dulu kontraknya Aku naikkan dulu Release fee nya Menjadi 21 juta Kalau mau Aku hanya akan melepas Berengger di harga 21 juta Pokoknya setelah Valencia Take it or leave it Udah itu aja 21 juta Take it or leave it Kalau berani Bayar 21 juta Aku lepas Kalau enggak Ya udah Nggak akan aku lepas Di musim ini Oke seperti itu Teman-teman ya Dan ini kayaknya Mungkin akan Aku Reject dulu kali ya Menurutku aku Belum-belum Siap kegelangan Skipper Seklas Unai Simon Di tengah musim Meskipun Ya kalau Bayar 21 juta Oke Oke banget gitu loh Bayar 71 juta Aku kan cari penggantian Antara Alex Remiru Atau Kepa Kita dapat untung besar Ya tapi nanti Menurutku Bukan sekarang Karena market value Sendiri pun belum naik Karena nanti menurutku Kalau memang Unai Simon Tampil luar biasa Di musim ini Dia bakalan naik Market value-nya Bakalan naik Dan itu bakalan Sebuah keuntungan besar Bagi kita Bakalan ada yang menawar Harga tinggi Seperti itu Jadi sementara Aku tolak dulu Terus sama halnya Dengan Inigo Mardines Rasanya mungkin Kalau musim ini Aku belum siap Mengelawan Inigo Mardines Karena dia termasuk Sosok vital Di lini pertahanan Jadi aku tolak Dulu aja Sementara Ya sudah Tinggal aku Hanya berharap Pada Alex Berengger aja Tapi sementara Untuk perpanjangan kontra Oke ya Oke teman-teman Terus sekarang Setelah ini kita Menghadapi Kadis Ya Kita lihat Kadis Berada di peringkat Juru Kunsi Dan belum pernah Menang Sekalipun Setelah 23 laga Mereka sama sekali Belum pernah Meraih kemenangan Jadi ini juga Kembali lagi ya Kembali lagi menurutku Ini juga Bukan laga Yang bisa kita anggap remeh Karena Mereka Mereka pasti Berhasrat Untuk Paling gak Meraih kemenangan lah Pasti mereka terus Coba terus Coba terus Setiap kali Sekali ini gagal Ini gagal Pasti mereka tetap Terus berharap Di laga selanjutnya Bisa Paling gak Meraih satu Kemenangan Masa gak ada Kemenangan sama sekali Kita lihat Memang cukup parah Mereka ya di musim ini Kita lihat Satu-satu Tim belum pernah Meraih kemenangan Dan mereka Sudah bisa dibilang tuh Sangat besar Peluangnya untuk Terdekredasi musim depan Karena kita lihat Hanya tujuh poin Jaraknya dengan Real Mayor Ke Ajas Sangat jauh Dua belas poin Jaraknya Belum lagi Jaraknya dengan Untuk yang peringkat aman Levante Berjarak Dua puluh satu Poin Sorry Bukan dua puluh satu Deng Bukan dua puluh satu Sorry Berjarak Dua belas poin Dua belas poin ya Ya Dua belas poin Sangat jauh Sangat jauh banget Jadi kayak Susah sih Melihat mereka Seperti itu Kayak bakal susah Untuk bisa selamat Dari Degradasi musim ini ya Oke Tapi kembali lagi ya Harus tetap Hati-hati Dan kita lihat dulu Untuk Kadis Seperti apa Aku lupa waktu Di putaran pertama Kita menang atau enggak sih Melawan Kadis Eh mana Kadis ya Ya ini dia Kadis Oke Mereka menangkan 4-3-3 teman-teman ya 4-3-3 Dan Negeri 2 Di depan Oke Kita harus hati-hati tuh Dengan tinggi badan Dari Negeri 2 Dengan kekuatan Dengan heading Dari Negeri 2 Pastinya Oke 4-3-3 Terus mereka Wide long pass Ini dia Ini dia Berarti mereka akan mengandalkan Sayap mereka Jimenez dan Salvi Untuk memberikan Umpan crossing Pada Negeri 2 Dan mereka Counter attack Mereka bermain kandang Tau enggak tahu Mereka akan menyerang atau enggak Dan Oke Kita lihat Negeri 2 6 goal ya 6 goal sudah dicetak oleh Negeri 2 Salvi juga sudah 4 goal 2 asis dari Salvi Oke Lebih ke itu sih Pencinta goal mereka Dan paling ini ada Halo Zanu Tapi mungkin lebih ke Negeri 2 Hati-hati dengan Negeri 2 Oke Dan aku mau lihat sebentar Temen-temen Untuk terakhir kali Aku penasaran Waktu melawan Kadis yang pertama Menang atau kalah sih Aku lupa temen-temen Kadis-kadis Dimana ya Sebelum Betis Deket-deket sini sih Deket-deket sini Kita menang 3-0 ya Di kandang Waktu itu menghadapi Kadis ya Oke Waktu itu Oh ini goalnya Ibaesan Aku ingat Waktu itu Waktu itu kita baru menang 1-0 Di babak pertama Terus Setelah itu Ibaesan masuk di babak kedua Dan langsung dicetak 2 goal Waktu itu Tapi sekarang orangnya Sudah dipinjamkan Yaudah lah Langsung aja Langsung kita menuju ke Kandangnya namanya apa Bentar lupa teman-teman Ramon de Karanze Oke Kita menuju ke Ramon de Karanze Dan Sancet Sedang on fire nih Tapi bukan club clip ya Ini gak club clip Hanya naik aja Tapi kayak melihat seperti ini Kembali lagi ya Gini-gini Ini bukan meremehkan teman-teman ya Tapi kembali lagi Kadang-kadang tuh Kita butuh rotasi Karena kita juga Lihat tuh teman-teman Kita lihat Banyak yang agak capek-capek Habis ini melawan betis juga Jadi kayak aku harus Mengganti beberapa Nama menurutku ya Harus aku mulai Rotasi disini Muniain Aku mainkan mungkin Dan Demar Kos Mungkin yang gak akan aku mainkan Aku memainkan Michael Feisga Ayo dong Ayo dong Ya kesini Terus Inyaki Williams Mungkin coba akan Ganti dengan Via Libri Oke Berdua dengan Sancet Alex Berengger Aku mainkan dulu Terus Oscar Demar Kos Aku akan ganti dengan Leke Mana Leke 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 akan main Terus Aku akan memainkan Aitor Paredes Mengerti kan Inigo Martinez Terus Dhani Garcia Aku akan memainkan Vencedor Tapi itu Dhani Garcia Aja lah Soalnya capek juga Vencedor nya Aku akan bawa ini aja Oh Raul ya Aku mainkan Raul Garcia Boleh-boleh Raul Garcia aja Terus Oke Sudah Sudah Terus Alex Padia Gak bisa dibawa Bawa itu berarti Siapa namanya Julen Agire Zabala Sekarang tinggal Atur sadangannya Udah deh Nunes Gak usah aku bawa Kan bawa Dani Vivian Bernaula aja Bernaula Oke Aduh Salah Salah Sorry Ini Agire Zabala Terus Disini bawa Vencedor Dan Bawa itu Siapa nam Peru Nola Squain Oke Vencedor Nola Squain Ini Gokur Duba Gantikan Saya capek deh Soalnya Gantikan dengan Niko Mana Niko Niko Aduh Gak bisa main Niko John Morsi John Morsi Akan main Akan bawa maksudnya Zarega Aku bawa juga deh Soalnya Vencedor Capek Jadi itu kan Ganti dengan Zarega Dan di depan Striker Aku akan bawa Uraim Ya Oke Uraim Sudah ya Oke Sudah teman-teman Ini aja Dan Join to attack Ini Untuk Free kick Nya Ini gampang Antara Yuri Atau Raul Garcia Cornernya Raul aja Kali Ya Oke Sudah Semua Selesai Dan Oke Tidak masalah Selesai Oke Langsung Kita menuju ke Ramon De Karanza Aku gak tau sih Mereka ini bakalan menyerang Atau enggak sih Teman-teman ya Soalnya tuh ya Di satu sisi Mereka Butuh kemenangan Maksudnya Maksudnya gini Mereka pasti ingin Memuaskan Para fansnya mereka kan Maksudnya gak Dalam satu season Bahkan sekarang Sudah satu season Lebih loh Sudah Sorry Setengah season lebih loh Sudah 23 pekan Belum ada kemenangan Dari mereka Pasti mereka Butuh kemenangan Mungkin mereka akan menyerang Tapi di satu sisi Mereka Juru kunci Ya betul kan Mereka menyerang Aku feeling sih Soalnya mereka Butuh kemenangan disini Jadi kita harus Ekstra sewa Tapi aku juga akan menyerang Karena ya kembali lagi ya Sesara kualitas Kita di atas mereka Jadi menurutku Harusnya bisa Asalkan kembali lagi Butuh keberuntungan juga ya Butuh keberuntungan Dan Ya fokus Sama meremehkan yang penting Oke Vesga Aduh terlalu Kok penceng banget Pastinya ya Wah Wah Salvi Oke nice Bagus Jirai Bagus Jirai Raul Garcia Oke nice Raul Garcia sekarang Eh Muniain Alex Beringger Beringger 1-0 Nice Alex Beringger Ini dia Ini dia Pemain yang sedang Diisukan Akan akan segera meninggalkan Atletik Bilbao Untuk menuju ke Valencia Sempat juga bisa dibilang Agak diragukan oleh publik Karena memang performanya Disampai Paruh pertama itu Agak kurang meyakinkan Meskipun ya Enggak buruk-buruk banget Tapi disini dia Tapi disini dia mulai membuktikan Mencoba Mencoba untuk membuktikan Bahwa Dia masih layak untuk dipertahankan Ini dia Alex Beringger Berhasil menjepol Gawang Kadis Lihat passing dari Raul Garcia Dan passing dari Iker Muniain Dan langsung Dishooting Keras oleh Beringger 0-1 Kita memimpin Atas Kadis Oke Johnson Passing pada Lopez Pumpan ke depan Nice Yuri Passing dulu Mikael Veizga Aitor Paredes Sekarang Kanan pada Leke Sunset Beringger Gagal Beringger Kali ini Kurang cepat Tadi responnya Oke Karklen Passing ke belakang Pada Salah Lopez Umpan ke depan Langsung pada Negeridu Oke Bagus Lagi-lagi Umpan lampu Dari mereka Beringger Garcia Muniain Sunset Passing pada Vial Ibre Ah gagal Pasing dari Vial Ibre Sama sekali Kembali dulu Ke belakang Pada Karklen Lopez Umpan ke depan Lopez Ada Yeray Disana Oke Salvi Bering-bering oleh Yuri Karklen Menusuk dari Sisi kanan Karklen Crossing Dibuang tadi Oleh Aitor Paredes Teru Sekarang Untuk Kadis Karklen Oke Kembali ke Karklen Oh Salahan tadi Salah kontrol Dari Karklen Muniain Pasti Pada Belakang Pada Yeray Aitor Paredes Umpan Ke kanan Pada Lek Oke Berenggir Raul Garcia Pasing pada Sunset Maju Vial Ibre Oke Nice Yuri Saya sekali Crossingnya gagal Dari Yuri Dan Corner Sekarang Bagi Bilbao Ini Yuri Yury 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 akan Ambil Disini Yury Saya sekali Masih bisa Diheding Masih bisa Dihalau Negredo Oh Bahaya Umpan Terobosan Dari Salvi Selama Balik Salvi Oke Masih Melebar Disini Dari Salvi Cukup Berbayar Dari Negredo Salvi Cukup Lepas Sadi Salvi Cuman Masih Ada Berengger Alex Berengger Turun Sampai Ke belakang Mengejar Salvi Oke Oke Fokus Di belakang Hati Hati Kayaknya Mungkin Kalau melihat Kayak gini Aku harus Sedikit Memodifikasi Muku Langsung Soalnya Kalau melihat Kita sering Kecolongan Di sayap Sayap Sering kosong Mungkin aku harus Mengubah strategi Itu ya Apa namanya Atacking pullback Itu kayaknya Membuat Membuat Defensifnya Jadi Jadi Agak Apa namanya Agak Kedepan Semua Aduh Salah Tadi Salah Tadi Negredo Berdolong Nice Oke Oke Yuri Pesga Tempan Pada Berengger Leke Sunset Oke Masih bisa Kita kuasai Berengger Pasir pada Rao Garcia Misalnya teman Kembali dulu Belakang Yerai Oke Yuri Masih Muniain Muniain Oke Masih Yuri Kembalikan Masih Kutak-kutak Mencari teman Gagal Sayang sekali Empat Rebosannya Tadi Kalah Umpan Kedepan Pada Negredo Oke Masih pada Salvi Tidak Offset ya Salvi Lagi-lagi Lepas Salvi Oke Bagus Yuri Bagus Yuri Umpan Pada Via Libre Masih Gagal Negredo Sekarang Oke Bagus Aitor Paradis Passing Pada Yuri Nice Pia Libre Oke Muniain Sekarang Umpan Jauh Aduh Gak siap lagi Lopes Oke Kalah Passing Pada Karkelen Umpan Kedepan Pada Negredo Oke Ada Aitor Paredes Disana Umpan Amankan Dulu Ke Yerai Rahul Garcia Tesga Umpan Disini Pada Aitor Paredes Leke Umpan Pada Baringgir Sunset Masih Masih Sunset Sunset Aduh Ditabrak Tadi Bukan Pelanggaran Dan Selesai Bapak Pertama 0-1 Sementara Atletik Bilbao Memimpin Atas Kadis Melalui Goal Alex Berengger Di awal Bapak Pertama Dan Sebentar Aku harus Sedikit Ubah Sedikit Memodifikasi Sebentar Di Bapak Pertama Tidak Terlalu Banyak Peluangan Terjadi Lebih Banyak Berkutat Di Lini Tengah Selalu Serangan Terhenti Sepertiga Akhir Pertahanan Baik Dari Bilbao Maupun Dari Kadis Nah Aku Coba Mengganti Sedikit Memodifikasi Sedikit Soalnya Ininya Menurutku Ini Ataking Pullback Menurutku Agak Sedikit Bermasalah Menurutku Soalnya Membuat Back Saip Kita Lebih Terlalu Maju Dan Takutnya Kalau Saat Terjadi Serangan Balik Sering Disayap Di Flank Kosong Menurutku Udah Sering Seperti Itu Tinggal Dua Center Back Dan Kita Tau Kalau Center Back Speed Kurang Kenceng Jadi Kurang Bisa Cover Kemarin Waktu Hazard Tinggal Dua Center Back Tidak Bisa Dicover Aku Coba Pakai Sebentar 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 Pakai Apa Atau Aku Pakai Defensive Aja Ini Defensive Jadi Ada Yang Stay Mikkel V Segal Aku Buat Stay Agak Stay Di Tidak Terlalu Maju Kedepan Mikkel Vizky Akan Stay Di Tengah Jadi Coba Seperti Itu Ya Dan Ya Sementara Itu Mungkin Kalau Misalkan Menghadapi Tim Yang Cukup Kuat Defensive Linenya Akan Diturun Ya Oke Coba Lagi Teman Babak Kedua Oke Sementara Skor Masih 0-1 Untuk Bilbao Terus Semoga Kita bisa Mempertahankan Keunggulan Kalau Bisa Menambah Keunggulan Pastinya Berengger Gagal Berengger Pastinya Tadi Kurang Kenceng Tadi Karklen Kalah Pastinya Lopes Kumpan Kedepan Ada Aitor Paredes Disana Oke Bola Untuk Kita Ternyata Berarti Tadi Headingnya Mengenai Neger Hidu Tadi Lek Kumpan Pada Fezga Paredes Kembali Paredes Lek Berengger Masih Masih Saya Sekali Gagal Dari Alex Berengger Oke Fernandez Sekarang Neger Hidu Neger Hidu Mainnya Agak Melebar Oke Bahaya Johnson Oke Nice Nice Berengger Oke Nice Muniain Ayo Maju Cari Posisi Cari Posisi Cari Posisi Ah Sekali Gagal Mantra Bos Saya Tadi Johnson Pumbu Passing Ke Kanan Salvi Oke Salvi Pumbu Kembali Ke sisi Kanan Kedekar Kelan Sekarang Masih Carkelen Oke Crossing Leke Bagus Terang Balik Ah Saya Sekali Kembali Gagal Dari Berengger Eh Berengger Tentu Ladi Oke Bagus Kel Vizgal Sekarang Passing Pada Pialibri Kumpan Kumpan Kurang termat Passing Ladi Oke Ledesma Kumpan Ada Leke Di sana Kerao Garcia Kumpan Pada Berengger Sunset Saya Sekali Gagal Dari Sunset Tadi Jangan Kesalahan Aduh Ya Libri Pakai Acara Kepleset Lagi Raul Garcia Oke Nice Passing Pada Leke Mencari Teman Desga Raul Garcia Salah Passing Dari Raul Garcia Oke Nice Ah Gagal Ladi Hampir Dari Betul Yuri Tapi Masih Gagal Aitor Paredes Oke Yerai 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 Amankan Keunai Simon Oke Paredes Masih Paredes Lumpan Pada Leke Sabar Sabar Sancat Oke Berengger Maju Maju Oke Nice Berengger Crossing Viali Break Nice Oke Alex Berengger Bagus Kali Tadi Pergerakan Dari Alex Berengger Berhasil Mengecoh Kemain Belakang Dari Kadis Dan Crossing Pada Vialibre Dan Langsung Diheading Vialibre 0-2 Sementara Kita Memain Dari Alex Berengger Sedikit Gerak Tipu Tadi Berhasil Mengecoh Dan Crossing Dan Langsung Diheading Vialibre Nice 0-2 Luar biasa Dari Alex Berengger Dan Umpan Heading Bagus Dari Vialibre Oke Aku akan Ganti Memain Dulu Sudah Menit Ketuh 72 Dan Negrido Digantikan oleh Lozano Aku juga akan Sedikit Menurunkan Tekanan Supaya Tidak terlalu Kosong Di belakang Muniain Sudah Sangat Capek Dia akan Ganti Muniain Dengan John Morsi Kapten Raul Terus Leke Gantikan Dengan Kappa Sudah Itu Sudah Ya Oke Muniain Ditarik Keluar Dikan 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 John Morsio Dan Leke Dikan 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 Kappa Turun Turun Mereka Masih Menyerang Sampai Sekarang Oke Umpan Kedepan Nice Raul Umpan Pada Fezga Berengger Maju Maju Cari Posisi Salah Salah Harusnya Umpannya Kesancet Salah Salah Harusnya Kesancet Lebih Lebih Lepas Lebih Lepas Tadi Oke Kirai Amalkan Paredes Maju Maju Kappa Berengger Langsung Bada Sancet Tapi Salah Tadi Terlalu Kurang Pas Terlalu Terburu Espinio Oke Fernandes Sekarang Jimenez Oke Pasti Bada Fernandes Umpan Ada Aitor Paredes Di sana Kappa Fezga Oke Nice Paredes Passing Pada Sunset Berengger Maju Sunset Masuk 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 Oke Kappa Masuk Kappa Oke Nice Kappa Eh Crossing Dari Kappa Dia Libre Ah Masih Gagal Oke Passing Kiri Pada Yuri Crossing Ah Terlalu Dekat Dengan Cooper Oke Ledesma Umpan Ke Kiri Pada Jimenez Umpan Kedepan Langsung Ada Aitor Paredes Fezga Oke Berengger Masuk Via Libre Sari posisi Eh Via Libre Oke Kembali Masuk Sunset Bisa Bisa Eh Aduh Saya sekali Masih Bisa ditepis Dari Sunset Ya Selesai Dan kita menang 0-2 Atas Kadis Oke Nah Dan Ya Betul sekali Alex Berengger Dipastikan Menjadi Man of the match Karena Satu Asis Dari Berengger Dan Tadi Dia Luar Biasa Sempat Turun Jauh Sampai Kota Penalti Turun Kebelakang Untuk Membantu Menjaga Memarking Salvi Jadi Oke Di babak kedua Performa Kita Lebih Membaik Dibanding Babak Pertama Jadi Kita Lebih Menekan Peluang Lumayan Ada Tambahan Dua Shot Sepertinya Dua Shot Dua On Target Oke Nice Nice Via Libri Suka main Bagus Satu Goal dari Via Libri Dan Berengger Luar biasa Dan hasil yang lain Kita lihat Real Madrid Kalah dari Espanyol 0-1 Atletico Menang Kemudian Betis Betis Menang 4-1 Sehingga Kita Masih Di Tempat Betis Celta Vigo Valencia Seri 0-0 Sevilla Menang Via Real Menang Barcelona Menang Jadi Persaingan di Papan atas Semakin Seru Kita Lihat Bilbao Dan Betis Terus Kejar Posisi Dan Ini Akan Menjadi Duel Yang Menentukan Posisi Ya Sebenarnya Masih Panjang Tapi Siapapun Yang Menang Akan Mengamankan Posisi 6 Di Sini Dan Real Madrid Menjauh Dari Persaingan Setelah Kalah Dari Espanyol Secara Mengejutkan Dan Barcelona Sekarang Lain ke Peringat Kedua Menempel Atletico Dengan Jarak 3 Poin Dan Kadis Semakin Terbenam Di Jurukunci Dan Masih Belum Ada Kemenangan Dari Kadis Sampai Sejauh Ini Oke Dan Kita Lihat Dulu Lagi Untuk Alex Berengger Semoga Mau Menerima Perpanjangan Kontra Ya Oke Semoga Mau Menerima Perpanjangan Kontra Ya Mau Dia Mau Dan Ada Aku Lihat Dulu Untuk Monley Report Aku Kan Terima Dulu Untuk Alex Berengger Dia Mau Oke Nah Sudah Kan Sekarang Aku Coba Nego Sama Valencia Kamu Mau 21 Juta Take It Or Leave It Coba Ya Kalau Mau Ya Sudah Berarti Aku Lepas Dan Aku Ancang Aku Tawar Dulu Untuk Valencia Aku Tawar Dulu Buat Ancang Ancang Dulu Karena Takutnya Nanti Keburu Dia Diambil Orang Ya Aku Langsung Tawar Aja Dia Nah Lumayan kan Seperti Ini kan Kalau Emang Seperti Itu kan Berarti Kita Transfer Terdas Dari Bilbao Kita Kehilangan 21 Juta Kita Kehilangan 14 Juta Harus Mengeluarkan 14 Juta Tapi Kita Dapat 21 Juta Jadi Kita 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 Bert 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 Dengan Sebentar Nanti Aku Lihat Dulu Ya Ini Gaji Tambahin Dikit Oke Ya Nah Seperti Ini Dengan Kalau kita Melihat Kualitasnya Tidak terlalu Jauh Bida Badan Indonesia Overall 77 Dengan Usia Jauh Lebih Mudah 20 Tahun Sedangkan Untuk Berengger Kita Lihat Dia 26 Tahun Jadi Terpatut 6 Tahun Dengan Overall 78 Jadi Menurutku Transfernya Sangat-sangat Terdas Dari Bilbao Jika ini Betul-betul Terealisasi Transfernya Sikap Mulus Semuanya Yaudah Sambil Menunggu Belum Next Ya Jadi Tidak tahu Nanti Bakalan Terserah Kalau aku Tidak terlalu Menggebu-gebu Transfer ini Jadi Kalau Memang Transfer ini Bisa Terrealisasi Ya Tidak Apa Kalau Tidak 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 Ini Dia Apakah Mau Baris Saya Mau Tinggal Baris Baris Saya Sudah Mau Saya Oke Tinggal Baris Baris Counter Over Yuri Jelas Yuri Aku Enggak Yurinya Enggak Jelas Enggak Aku Enggak Mau Pokoknya Take it Or Leave It Aku Tidak Butuh Bahaya Bukan Nanti Gimana Aku Enggak Butuh Menjual Aku Oke Oke Dengan Alex Berengger Masih Oke Untuk Musim ini Dengan Alex Berengger Masih Oke Jadi Yang Butuh Valentia Yang Butuh Valentia Istilah Ya Kita Mau Enggak Mau Mau segitu, take it or leave it. Udah. Ya, segini. Kalau mau segini. Kalau nggak mau, ya sudah. Nggak usah. Seperti itu. Biarkan tim lainnya menawar. Dan Yuri aku tolak pasti. Aku nggak akan melepas Yuri dulu untuk musim ini. Ya, oke. Sudah. Dan Barennesia nya mau. Sejauh ini mau. Oke, oke. Nanti kalau misalkan ternyata transfernya gagal, ya sudah nggak apa-apa. Nanti aku akan coba realisasikan di awal musim depan. Oke, ya. Terus sudah. Dan sekarang kita sudah main. Oh, belum masih next. Oh, ini kayaknya harus menyelesaikan bursa transfer dulu. Ya, ya, ya. Jadi harus lewat tanggal 31 dulu baru akan main. Oke, ini dia. Jadi ini perentuan terakhir. Mau nggak Valencia? Counter over lagi. Ya, ayo. Nego lagi. Tapi kayaknya mungkin bakalan gagal. Soalnya Valencia kayaknya nggak berani sih. Valencia kayaknya nggak berani untuk 21 juta. Nggak, nggak bisa. Pokoknya aku udah segini. Betul-betul udah keputusan final. Ya, silahkan. Mau nggak? Oke. Masih counter over. Leke ditawar oleh Lyon. Unesmon ditawar oleh Frankfurt. Inigo Martinez ditawar oleh Lille. Dan Inyaki William ditawar oleh Napoli. Bernaula akan dipinjam oleh Fisal Kobe juga. Nah, ini oke boleh nih. Bentar, bentar. Bernaula boleh lah. Karena aku pinjamkan dulu untuk Bernaula ya. Wah, banyak banget. Bentar, teman-teman. Ya. One year ya. Setengah tahun aja. Setengah tahun aja. Six month loan aja. Bentar, bentar, bentar. Ya udah deh setahun lah. Daripada makan jam soalnya ya. Ya udah lah setengah. Satu tahun nggak apa-apa lah. Daripada makan jam teman-teman. Oke, satu tahun ya. Tanpa option to buy ya. Oke, aku kan lepas dulu untuk Julen Bernaula ya. Yes. Oke, tinggal 7 jam. Kayaknya kok feelingku nggak mau sih. Untuk Valencia. Karena mereka mentok disitu terus sih. Kita lihat tuh. Mentok. Sekarang naik lagi sih 19. Nggak mau. Yaudah, nggak mau ya aku tolak. Sorry. Nanti nggak jadi. Nah, aku lebih tertarik sama Antara Balenciaga dan Leke. Aku tertarik dari mereka berdua. Antara mereka berdua aku cukup tertarik. Tapi kalau Balenciaga mungkin belum dulu dia soalnya gini. Eneko Clemente kan masih terlalu muda menurutku ya. Masih terlalu muda. Masih terlalu muda untuk Eneko Clemente. Jadi menurutku. Butuh. Waktu. Untuk Eneko Clemente. Untuk bisa. Siap. Betul-betul jadi pelapisnya Yuri. Jadi mungkin Balenciaga aku tolak dulu aja. Nah mungkin. Leke aku membuka peluang. Karena untuk Demarkos dan Kapa sama-sama sudah matang. Seperti itu ya. Jadi Leke mungkin aku membuka peluang. Ya sesuai rilisnya aja kalau mau. Udah. Kembali lagi. Sesuai rilisnya aja. Karena kembali lagi ya. Ini Bilbao. Istilahnya Bilbao itu sebetulnya nggak terlalu butuh menjual pemain. gitu. Karena. Tidak. Bisa dibilang saya Bilbao itu kalau di relive juga itu tidak terlalu butuh dana. Karena mereka tinggal ambil dari youth gitu. Filosofi Amerika terlebih ke seperti itu. Oke. Binyat Prado juga ditawar. Diloan. Oke boleh nih. Kodro juga. Nah Kodro aku malah setuju. Mungkin lepas Kodro ini. Karena jarang dimainkan juga sih. Untuk Kodro ya. Tapi waktunya sudah mepet. Ini jelas nggak mungkin. Jelas. Tolak dulu. Untuk Inyaki. Kodro. Murah banget ya tapi Kodro ya. Tapi aku harus nego lagi sih teman-teman. Masalahnya terlambat sih menurutku. Leke dulu sih deh. Gimana mau nggak. Kok semuanya pada. Nurunin semua sih. Kayaknya susah sih. Aku mungkin nggak akan terlalu melepas banyak sih di sini. Karena. Ini jelas tolak. Terlalu mepet. Soalnya aku harus nego ulang. Maksudnya gini loh. Di sini tuh aku butuh mengumpulkan dana. Dan aku nggak terlalu butuh melepas gitu loh. Istilahnya tuh. Kalau aku nggak melepas leke sekarang. Sudah nggak apa-apa. Sedangkan kalau. Terpaksa melepas sekarang. Di harga 1,4. Ya sayang deh menurutku. Kalau mau ya 1,6. Udah lah. Enaknya nego kemana ya. Atau Kodro dulu ya. Coba nego ya. Mau nggak ya 900. Ya berarti terakhir sih. Kalau nggak mungkin kita nggak akan lepas siapa-siapa. Yaudah lah nggak apa-apa menurutku ya. Oke gimana Kodro. Failed. Yaudah. Yaudah failed semua. Udah aku nggak akan lepas leke juga sih. Mungkin kalian terpaus sedikit bang. Tapi menurutku nggak apa-apa lah. Nanti aja temen-temen. Menurutku belum terlalu urgent. Menurutku malah nih aja deh. Lepas Benyat Prados dulu aja. Dia kan dipinjamkan. Berapa lama? Setahun ya? Setahun. Dipinjam setahun oleh Rayo. Oke kan setuju ini untuk meminjamkan Benyat Prados. Untuk mendapatkan jam terbang ya. Supaya dia mendapatkan jam terbang. Oke lah. Accept nih ya Benyat Prados. Yes. Jadi kembali lagi temen-temen ya. Mungkin kalian melihat. Wah. Bang Reno kok. Kali ini transfernya kok pelit banget gitu. Soalnya kembali lagi. Ini kita betul-betul harus. Atur sebaik mungkin temen-temen. Supaya nanti di musim depan itu. Kita bisa. Sepaya dandanya itu bisa maksimal gitu loh. Jadi intinya kalau bisa. Aku melepas sesuai dengan release fee nya. Soalnya. Untuk sekarang ini juga menurutku gini ya. Untuk nama-nama seperti leke. Sebetulnya menurutku mungkin masih oke ya. Untuk leke tadi hanya terpaut 200 ribu. Sebetulnya oke. Tapi yaudah ini tengah musim temen-temen. Tengah musim. Nanti dulu aja lah. Mungkin nanti akhir musim aja. Kecuali kalau mau di release fee nya. Supaya kita betul-betul dandanya itu maksimal dapatnya. Jadi supaya kita betul-betul dapatnya itu banyak. Di akhir musim. Di awal musim depan. Kita bisa memiliki budget yang lumayan. Untuk bisa belanja pemain. Jadi sementara seperti itu aja. Dan mungkin aku untuk mengamankan dulu ya. Aku kembali akan coba. Nego dulu dengan badan Indonesia ya. Paling nggak jadi kayak aku. Aku simpan dulu gitu loh. Jadi kayak aku amankan dulu gitu loh. Coba aku kan nego. Belum bisa yaudah. Yaudah belum bisa ternyata ya. Oke dan aku coba lihat. Nomor masih bisa ya. Yang kosong itu ada nomor tujuh kosong ya. Dan entah julen nomor tiga belas ya. Yaudah lah. Oke oke udah nggak wajah. Sebelas nggak kosong ya. Sebelas itu siapa ya terakhir kali ya. Kok kosong? Yaudah lah nantilah. Mungkin John Morsi ini bisa diganti ke nomor 11 mungkin ya. Sesuai Rilaf aja. Rilaf kan sekarang dia nomor 11 John Morsi ya. Oke lah. Sementara gini duel aja nggak apa-apa. Jadi kita ternyata tidak mendatangkan seorang pemain pun di Januari. Nggak apa-apa menurutku. Dan yang dijual. Nggak terlalu banyak dijual sih. Nggak ada yang dijual ya. Oh hanya esketa ya. Dan selebihnya dipinjamkan. Oke sementara nggak apa-apa. Tapi nanti bisa aku pastikan di awal musim depan ya. Aku kan belanja pasti ya. Oke dan ini yang naik. Dan Team of the month nggak ada. Eh sebentar aku lihat dulu ini teman-teman ya. Untuk budget report. Oke lumayan ya. Nah lumayan kan kita tambah. Gajinya jadi 3.900.000 sekarang. Oke lumayan lumayan. Nggak masalah. Kumpulin dana dulu pokoknya. Oke kita selesai main. Dan ini dia Real Betis peringkat ke-7 teman-teman. Di bawah kita hanya terpot 1 poin. Dan sekarang kita lihat sebentar untuk ininya. Real Betis. Mana Betis? Ini dia. Oke kita lihat mereka. 4, 2, 3, 1. Sangat berbahaya. Kita lihat sangat-sangat berbahaya. Kita lihat mereka ada Victor Ruiz di belakang. Ada Sidney. Ada Mark Bartra. Di kanan Bartra ya oke. Ada Alex Moreno. Kemudian ada Gido Rodriguez. Ada William Carvalho. Nabil Vek. Penyerangannya banyak banget. Kita lihat ada Vekir. Ada Theo. Ada Joaquin. Dan ada Loren Moron. Di sadangan juga masih ada Kanales. Ada Purha Iglesias. Dan sebentar, sebentar, sebentar. Mereka pake apa? Center ya. Short pass center. Oke. Terus. Pencinta goal terbaik mereka. Loren Moron. Ada Vekir juga bahaya. Joaquin juga. Berarti sayap mereka depannya agak bahaya semua. Menurutku ya. Dan harusnya di. Wih. Kanales dan Juanmi sudah cita 9 goal. Sama-sama 9 goal. Dan. Kalau melihat itu. Sebenarnya striker mereka nggak yang terlalu subur-subur banget ya. Maksudnya itu lumayanlah di Loren Moronnya. Tapi lebih ke lini tengah mereka. Joaquin. Vekir. Kanales dan Juanmi. Itu yang betul-betul subur dengan mereka ya. Tapi untungnya Kanales dan Juanmi tidak dimainkan di sini ya. Oke. Yaudah lah. Yuk langsung saja. Kita menuju ke perandingan di San Mames. Waduh. Sunsetnya nggak bisa main teman-teman. Sunset nggak bisa main. Oke. Berarti aku akan menurunkan Vialibri. Berdampingan dengan. Eee. Inyaki Williams. Dan kamu striker Vialibri. Terus Danny Garcia. Gantikan dengan Raul Garcia. Terus. Sudah. Belakangnya ini aja. Oke. Nggak masalah. Sudah. Sudah. Intinya ini. Sudah. Terus sekarang tinggal atur sadangan. Bawa. Ini nanti kapan aku edit lagi deh. Soalnya. Julen. Agri Zabra. Sebagai. Keeper. Kedua sih. Sebetulnya. Oke. Unes Unes. Kapa. Vansidor. Sama. Aku bawa. Mikel. Feisgano. Last coin aja. Terus bawa. Ini ke Cordoba. Sama bawa. Urain. Bawa Niko aja. Niko Williams. Mengarikan ini ke Cordoba. Oke. Sudah ya. Sudah. Terus nah ini. Ini akan coba aku modif sedikit ya. Kayak tadi. Ini akan aku ganti ke defensive aja. Defensive ke Unai Lopez. Terus. Mereka center kan ini ya. Ganti center. Itu dibancil lain. Aku turunin dikit. Ya. Oke. Sudah. Dan. Ya. Gampang lah. Gampang. Gampang. Oke. Sejarah sih. Gak masalah ya. Dan langsung aja temen-temen. Kita masuk ke San Mames. Nanti. Di. Pertengahan lah ya. Di pertengahan paru kedua. Aku kan coba tawar barang Indonesia temen-temen ya. Soalnya betul-betul itu. Target utamaku sih. Dari awal. Barang Indonesia adalah target utamaku. Jadi. Aku coba akan tawar dulu. Supaya jangan sampai kejadian. Roberto Lopez terulang. Ya. Tentunya. Roberto Lopez masih bisa dibeli sih. Nanti di. Awal mesin depan bisa dibeli sih. Karena kan sudah setengah musim. Bisa sih. Yaudah lah. Sekarang kita fokus dulu temen-temen. Laga berat. Menghadapi. Real Betis. Oh kan coba menyerang ya. Bilbao menghadapi Real Betis. Sama-sama menyerang. Oke. Gak masalah. Oke. Raul Garcia. Pasing pada ini. Gu Martinez. Oke. DeMarcos. Gagal. Una Elopes sayang sekali. Amankan dulu. Biray. Raul Garcia. Masuk. Muri. Masih kesulitan untuk menyerang. Kita lihat. Cukup ketat mereka. Cukup ketat mereka. Betul-betul. Eee. Cukup tinggi. Pressure nya ya. Kita lihat. Betul-betul di press terus kita. Kembali gagal. Sayang sekali. Oke. Walk in sekarang. Oke. Muniain. Berhasil merupi bola. Membantu pertahanan. Ini dia ikar. Muniain. Coba untuk menyerang. Melakukan serangan balik. Oke. Pialibri. Inyaki. Inyaki. Inyaki William. Coba untuk syuting. Masih gagal tadi. Oke. Theo. Nice. Bagus. Berengger. Pialibri. Masih gagal. Sayang sekali. Loren Moron. Oke. Passing ke Joaquin. Masih walk in. Kembali ke. Kanan. Ke Bartra. Bagus kan. Di pelanggaran tadi memang. Ada sedikit benturan memang ya. Dengan Mark Bartra. Yuri dengan Bartra tadi. Oke. Tadi sebuah benturan. Dengan Bartra. Ya. Oke. Betul-betul. Pelanggaran memang. Rekik sekarang. Gula akan ditambil oleh William Karavaju. Sepertinya. Infan. Oke. Masih melebar. Hadi heading dari. Siapa? Loren Moron kah? Iya. Masih cukup melebar headingnya. Ini, infan tadi ke Yurai. Oke. Yurai pasing pada Yuri. Raul Garcia sekarang Passing pada Unai Lopez Oscar De Marcos Alex Beringer Yali Gray Muniain Ah sayang sekali maksudnya Raul Garcia masih gagal Yang manggung pada Inigo Martinez Yeray Passing ke kiri pada Yuri Iker Muniain Lepas crossing Dituju tadi oleh Keper mereka Fakir Gido Rodriguez Theo Christian Theo Fakir Dan bisa di blok tadi Muniain Kembalikan kepada Unai Lopez Alex Beringer Kembali ke Muniain Tia Libri Passing pada De Marcos Crossing dari De Marcos Inyaki Williams Lagi-lagi sama dengan heading Dari pemain Dari pemain Dari pemain Bertis tadi masih melebar Selanjutnya dari Tia Libri Umpan pada Oscar De Marcos di kanan Dan crossing Berhasil di heading oleh Inyaki Williams Tapi saya sekali masih melebar Hadi-hadi nya Oke goal kick sekarang Gula akan diambil oleh Ruiz Silva Passing pada Sydney Passing pada Victor Ruiz Bisa di kesalahan Unai Lopez Alex Beringer Umpan Aduh Inyaki Williams Sayang sekali Sayang sekali Tadi Itu kalau bisa di volley Wah itu bahaya banget Benar-benar bahaya Itu kalau di volley Sayang sekali terjatuh Tadi Inyaki Williams Ah sayang banget Rodriguez Victor Ruiz Passing pada Alex Moreno Leo Oke Alex Moreno Ketengah Kembali Ada Oscar De Marcos Oke Passing pada Unai Lopez Oke Unai Lopez Umpan pada Alex Beringer Oke Kembalikan ke Unai Lopez Muniain Raul Garcia Ah sayang sekali Gagal Yuri Nice Bisa diambil lagi oleh Yuri Gagalnya Guilherme Sayang sekali Oke Rodriguez Salah Passing Unai Lopez Vialibre De Marcos Mas Juju Gagal Vialibre Saya sekali Unai Lopez Masih gagal Carvalho Umpan jauh Pada Theo Theo Bebale Go Martinez Crossing Dan keluar Bolanya Pertandingan Meskipun cukup terbuka Menurutku ya Kedua tim Tapi Bisa dibilang Agak berjalan Temponya Tidak terlalu cepat Agak lambat sih Oke Vialibre Alex Moreno Sidney Passing Budaya Bartra Salahan tadi Nice Dan 1-0 Inyaki Williams Berhasil Membuat Bilbao Unggul Setelah Kesalahan Tadi Dari Back Rehabilitis Oke Nice Bagus sekali Finishing Dari Inyaki Williams Kesalahan Tadi Kesalahan Sepertinya Dari Dudo Rodriguez Mungkin Atau Bukan Bukan Dari Sisi Kanan Bartra Kita lihat Salah Passing Dari Bartra Ya Betul Dari Mark Bartra Dan Kesalahan Dan Bagus sekali Kerjasama Tera Williams Dan Ya Oke Finishing Bagus Dari Inyaki Williams 1-0 Setelah Bilbao Memimpin Di Akhir Babak Pertama Di Minit Ke 43 Sidney Pasing Victor Ruiz Sidney Ruiz Oke Alex Moreno Pasing Theo Masih Theo Terus Alex Beringger Moreno Loren Moreno Oke Takap Berhasil oleh Simon Oke Unai Simon Selesai Bapak Pertama Oke Sementara Kita Unggul Tapi 1-0 Di Menit 43 Di Akhir Bapak Pertama Setelah Tadi Kesalahan Dibuat Oleh Mark Bartra Salah Melakukan Passing Dan Boleh Berhasil Dicuri Tadi Dan Langsung Terjasama Baik Tadi Antara Pial Libre Dan Yakin William Dan Kita Lihat Di Bapak Pertama Cukup Berimbang Sama-sama Memiliki 3x Shot Cuman Kita Ada Satu Goal Satu On Target Sedangkan Betis Masih Off Target Semua Sementara Ini Jadi Kembali Lagi Menurutku Meskipun Sekarang Kita Unggul Tapi Pertandingan Masih Sangat Terbuka Menurutku Masih Bisa Mengarah Kemanapun Betis Masih Bisa Untuk Membalikan Keadaan Di babak Kedua Karena Memang Dilihat Dari Statistik Cukup Berimbang Dari Penguasaan Bola Dari Peluang Terjadi Mereka Pun Beberapa Kali Menyerang Kita Permainan Mereka Juga Bagus Oke Bartra Carvalho Sydney Kembali Ke Bartra Pertengah Pada Fekir Rodriguez Empan Pada Moron Nice Bagus Kali Unai Lopez Berengger Siapa Teman Alex Berengger Pas Pada Via Libri DeMarcos Kembalikan Oke Nice Crossing Inyaki Williams Saya Sekali Gagal Carvalho Sydney Cain Side Ke Kiri Alex Moreno Kembali Kebelakang Pada Victor Ruiz Lumpan Kedepan Langsung Pada Loren Moron Ada Yerai Disana Dan Bahaya Oke Nice Nice Kembali Dulu Belakang Pada Yerai Chainside Kesisi Kiri Pada Yuri Yuri Masih Yuri Ketengah Pada Unai Lepas Bagus Kali Passing Yerai Kurang Kurang Tepat Tadi Terus Sayang Sekali Bisa Dialog William Kejar William Oke Nice Bagus Kecepatan William Ah Sayang Sekali Ralo Garcia Offset Enggak Ya Agak Aku Tadi Aku Umpan Ke Inyaki William Offset Enggak Theo Sekarang Berges Fakir Oke Car value Umpan Kedepan Uh Bahaya Tadi Sangat Berbahaya Dan lagi Masih Off target Dan mereka Lepas Loren Moron Dan Kayak Aku Mereka Agak Netral Aku Tidak Agak Netral Karena Kita Sudah Menang Juga Lepas Tadi Loren Moron Walk In Walk In Walk In Oke 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 Netral Dan 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 Ke Kanan Saja Oke Simón Mempan Pada Inigo Martinez Oke Masih Inigo Passing Pada DeMarcos Oke Gagal Tapi Masih Bisa Pula Untuk Kita Inigo Martinez Lopez Ketengah Dulu Pada Raul Garcia Oke Passing Pada Yuri Maju Maju Munyain Gagal Bagus Tegelnya Dari Joaquin Carvalho Sydney Kembali Ke Rui Silva Umpan Ke Kiri Pada Christian Theo Alex Moreno Sekarang Umpan Kedepan Langsung Inigo Mardina Samankan Dulu Ke Unai Simon Nice Unai Simon Kembali Main Di Kanan Oscar De Marcos Sekarang Bagus De Marcos Unai Lopez Raul Garcia Passing Pada Yuri Munyain Crossing Terlalu lemah Crossingnya Dan Mengarah ke Keeper Rui Silva Umpan Theo Alex Moreno Oke Masih Moreno Kembali Kembali Ke 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 Te 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 Rodriguez Umpan Jauh Kedepan Te Te Bisa Oke Bagus Marcos Buang Dulu Teral Berisiko Awas Salah Passingnya Oke Nice Bagus Raul Garcia Selamat Balik Sekarang Alex Berengger Oke Masih Berengger Sari Posisi Sari Posisi Yang Ditengan Sari Posisi Aduh Yang Opsa Juga Sih Vial Libri Agak Kurang Agak Kayak Vial Libri Langsung Inyaki Ke Kanan Vial Libri Ke Kiri Yerusia Sih Karena Agak Kayak Bingung Dari Vial Libri Inyak Ya Udah Betul Tapi Tadi Aku Melihat Eh Bentar Ganti Main Dulu Opsinya Lebih Ke Vial Libri Niko Aku Masukkan Menggantikan Berengger Sama Kapa Kapa Karena Demarkos Eh Kartanya Menyai Nanti Aku Ganti Dan Lupa Terus Ya 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 Oke Sudah Sementara Itu Dulu Mereka Sudah Kembali Menyerang Aku Mungkin Akan Lebih Bertahan Sekali Ya Peran Peran Oke Alex Moreno Kembali Kebelakang Pada Sidney William Carvalho Oke Dibuang oleh Bagus Dari Yuri Dan Pergera pemain Sari Oke Carvalho Oke Ah Sari Sekali Masih Gagal Carvalho Crossing Dan Goal Kick Goal Kick Ya Oke Nice Carvalho Crossing Dari Carvalho Dan Gagal Dari Loren Moron Ladi Ya Aku Kan Ganti Pemain Lagi Teman Teman Ya Sebentar Mungkin aku kan mengganti Vialibri aja Dengan Perunua Swain Dan Aku kan memainkan DM Ya Aku kan memainkan DM disini Pakai 1 DM DMF Ya Oke Dan ini yang gini dia sebagai serangkar tunggal Terus Ininya Apa namanya Defensifnya Aku gantikan ke Ini Ke Nulas Swain Oke Sudah Ya Supaya lebih defensif ya Karena ini Sudah tersisa Hanya beberapa Menit lagi Ini dia Vialibri Ditarik keluar Aku suka banget Pajahnya Vialibri Sekarang ya Kayak garang banget Gak tau kenapa Ya Emang gak yang serang-serang mirip Tapi Agak-agak mirip Gitu loh Vialibri Brewoknya tuh Mantep banget Keren Keren Oke Gunai Simon Passing pendek Ini Gui Martinez Passing Ada Kapa Niko sekarang Ayo Niko Speed Yang kenceng Niko Oke Nice Niko Raul Garcia Yes Kos 2-0 Raul Garcia Oke Nice Bagus sekali tadi Dari Niko Williams Luar biasa tadi Ketepatan dari Niko Williams Setelah dari Niko Williams Dan melewati Sydney Dan passing Raul Garcia Nice Luar biasa Oke Dan ini Sedikit Membuat kita sedikit Bisa bernafas lega Tersisa hanya 5 menit lagi Dan 2 gol Sementara kita unggul Dan Kalau ini Betul-betul bisa dipertahankan Bisa menang Ini akan menjadi Memastikan kita Berada di posisi Ke 6 6 6 ya Dan Kita menjauh dari betis Menjadi Bersisi 4 poin Oh Awas 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 Lumayan Lopez Langsung Kurang Kurang Harusnya Empat Lampung Harusnya Empat Lampung Teo 2 menit Jury time Bertahan aja Bertahan total deh Bertahan total Teru Ibal Oke Tadi Bisa di block Tadi Dan corner Peluang tadi Lumayan terbuka Soalnya Ruang tebalnya Cukup terbuka Memang Kalau tadi Pasti dari William Carvalu Dan Rubel bisa mengecoh Yerai Tapi Masih bisa di block Tadi oleh Yerai Corner sekarang Kita lihat Inyaki William Sampai harus turun Ke Belakang Ke kota penalti All out defense Kita udah Lumpan Sorry udah 1 jam Teman-teman Jadi keputus sedikit Dan langsung pause Yuk langsung kita lanjutin ya Oke Terakhir nih Pulau terakhir dari Amerika Nabil Fekir Oke Dan itu dia Pluit Yes Kita berhasil kembali menang Dengan skor yang sama Skor igentik 2-0 Atas lawan Yang cukup berat Real Betis Lawan yang berhasil mengalahkan Kita di putaran pertama kemarin Oke Nice Ya kita dipastikan Tetap stay sih Di peringkat ke-6 Karena di peringkat atas kita Itu selisih 5 poin Jadi Agak jauh memang Kita lihat Betis agak kurang beruntung Menunggu tanda kali ini Kita lihat Mereka setelah Shootingnya lebih banyak ya 6 kali shot Tapi banyak off targetnya Sebetulnya dari permainan itu Cukup berimbang ya Cukup berimbang Betul-betul Ya terjadi jual beli serangan lah Sama-sama bermain Sama-sama menyerang Sama-sama terbuka permainannya Tapi memang mereka Agak kurang beruntung Dan Loren Moron Agak kurang matang Di depan menurutku ya Jadi kayak peluangnya Tidak terlalu maksimal Jadi Kurang Apa ya Peluang matang itu Kurang didapat oleh Loren Moron Sehingga kayak Ya kurang-kurang efektif Di depan mungkin Mungkin ya Gak tau ya Mungkin lebih ke Burha Iglesias Mungkin ya Entahlah Oke dan Inyaki Williams Bagus Niko juga bagus Niko Williams Oke nice Nice Dan kita lihat Hasil pertandingan yang lain Teman-teman Barcelona El Clasico Berimbang 1-1 Terus Atletico Masih tetap Konsisten Dengan 3 poin Dan Kadis Kembali Tanpa kemenangan Masih tanpa kemenangan Dari Kadis Terus Valencia seri dari Sociedad Jadi kita lumayan memangkas Jarak dengan Valencia Villarreal menang atas Levante Sevilla menang Mallorca menang Oke jadi kita lihat sekarang Kita tetap masih berada di peringkat ke-6 Cuma sekarang kita mulai mengejar Valencia Sekarang jarak kita sudah menjadi tinggal 3 poin Dengan Valencia Dan sekarang kita lumayan mulai menjauh dari Betis 4 poin Lumayan lah Oke dan Sevilla mulai mengejar Betis Dan Atletico semakin tidak terkejar Karena hasil seri di El Clasico Membuat Atletico sekarang berjarak 5 poin Dari mereka berdua Dan Kadis kita lihat Kadis dan Rayo Ini betul-betul kayak Kandidat kuat Terdegradasi Betul-betul sih Sekarang sudah 25 pekan kan Tinggal 13 pekan lagi Mereka 10 poin aja belum Dan Kadis terutama Cukup miris Cukup miris ya Kita lihat Tanpa kemenangan sama sekali Dari 25 laga Dari Kadis Oke lumayan Beli bau Bagus Di episode hari ini Dua kali kemenangan Dan yang paling penting adalah Kemenangan tas Betis Itu betul-betul sangat Signifikan menurutku ya Karena Membuat kita Menjauh dari Betis Yang mereka berada di bawah kita langsung Oke Value break Roll change Terus itu sudah selesai belum sih Siapa namanya Inyaki Williams Skill trainingnya Belum ya Kurang berapa hari 10 hari lagi Yaudah lah Oke ini hari apa teman-teman Rabu ya Berarti masih Besok ya Besok masih ya Oke besok Kita akan menghadapi Getafe dan Real Mallorca Ya oke Dan Jangan lewatkan Nanti malam teman-teman Seris pengganti dari seris Bagus Kavi Game apa Tungguin aja Tungguin aja Nanti malam Jam 7.09 ya Yaudah Oke teman-teman Segitu tulisan Episode hari ini Kita ketemu lagi Besok Jangan lupa Untukkan tombol subscribe Like Comment di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax